tidak ditangkap petugas BNNP Kepri bersama Bea dan Cukai Batam karena diduga menyelundupkan 2,5 kg sabu ke beberapa wilayah di Batam. Penangkapan kedua wanita itu adalah hasil pengembangan setelah petugas Bea Cukai Batam menangkap seorang pria yang membawa sabu dengan cara dimasukkan ke dalam perut di Pelabuhan Ferry International Batam Center. Dua orang ibu rumah tangga bernama Lydia Wati dan Yulizar tak dapat mengelak lagi saat petugas dari BNNP Kepri bersama petugas Bea dan Cukai Batam menggerebeknya di Hotel Glory Nagoya Batam. Dari tangan keduanya, polisi menemukan hampir 300 gram sabu dalam bentuk kapsul dibungkus alat kontrasepsi yang disimpan di bawah lemari dalam kamar hotel tersebut. Kedua wanita ini diamankan setelah Idrus yang juga rekan sekampungnya di Aceh ditangkap di Pelabuhan Ferry International Batam Center karena kedapatan membawa hampir 300 gram narkoba jenis sabu. Pelaku Idrus membawa sabu asal Malaysia itu dengan cara dimasukkan ke dalam perut. Narkoba milik Hazid, WNI yang tinggal di Malaysia itu rencananya akan dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan upah masing-masing sebesar 18 juta rupiah. Narkoba jenis sabu dengan modus lama dimasukkan ke dalam perut melalui anus. Kemudian dari BIA Cukai Batam menghubungi kita, kita lakukan pengembangan dengan cara pengembangan dan Alhamdulillah kita bisa mengamankan dua orang lagi. Jadi dua orang lagi itu adalah dua-duanya perempuan. Yang kebetulan memang itu satu kapal tapi yang dua orang ini sudah duluan keluar dari pelabuhan. Saat ini pihak BNNP Kepri masih mendalami pemeriksaan termasuk memburu jaringan narkoba lainnya yang menjadi kaki tangan Hazid. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.